assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marhaban ya romadhan welcome back to my channel fitri helen halo teman-teman hari ini aku mau membahas tentang takjil romadhan oke teman-teman bulan puasa sangat terkenal dengan namanya takjil romadhan ya takjilnya seperti apa bisa bentuk gorengan minuman yang seger-seger terutama buah kurma itu sangat bagus ya untuk kesehatan apalagi dari pagi sampai sore kita tidak makan dan minum yang paling pertama itu ketika berbuka puasa usahakan kita itu minum air putih dahulu ya lalu misalkan ada buah kurma bisa makan 1-3 biji itu sudah sangat bagus kemudian terserah kalian biasanya kalian lebih suka beli di luaran atau emang bikin sendiri nah aku sendiri kalau bulan puasa paling seneng bikin goreng-gorengan sendiri seperti ini dikarenakan disini juga kan banyak orang Indonesia jadi aku sengaja bikin yang banyak nanti pas buang sampah atau dimana aku bagi-bagiin ke mereka biasanya sore mereka masih bawa pasien ke taman atau kemana lalu aku bagiin Alhamdulillah pokoknya disini kita sama-sama ya sedang berusaha berjuang demi keluarga pokoknya semuanya harus selalu semangat apapun yang terjadi selalu ingat saudara kita oke nah ini adalah salah satu favorit aku setiap bulan puasa ya aku paling suka bikin bakwan kalian juga pasti suka dong tapi kebanyakan mereka itu males bikinnya ya jadi lebih suka beli di luaran sana karena sambil ngabuk burit sambil lihat pemandangan sambil lihat lalu-lalang kendaraan di sore hari menjelang maghrib mereka lebih suka beli di luaran sana ya kalau aku sendiri karena kita kan disini kerja jadi waktunya juga sangat terbatas nah aku biasanya bikin sendiri bikin yang lebih banyak lalu aku bagi-bagiin ke teman-teman aku selamat menikmati nah kalian juga boleh sharing dong disini kalian lebih suka masak sendiri atau beli di luaran sana jangan lupa komentar ya di kolom komen oke kita lanjut di cemilan kedua yaitu cireng siapa sih yang gak tau cireng ini bikinnya gampang banget dan untuk bahan-bahannya juga cukup simple gak banyak ya bahan-bahannya cukup tepung kanji dan daun bawang disini juga kalian bisa tau cara membuatnya bisa langsung cek playlist resep dan cara nah ini ada menu satu lagi yang jadi favorit aku yaitu martabak telur ini juga bikinnya sangat simple kalian cukup beli kulit lumpia isinya bisa kalian sesuaikan ya kalau aku paling simple aja daun bawang sama telur selamat menikmati sebenarnya di taiwan sangat susah ya nyari kulit lumpia ini kalau di indonesia mungkin banyak sekali yang jualan kalau disini cukup susah kadang di pasar juga kita cari kulit lumpia ini harus pesen dulu jadi gak standby ada disitu ya kita pesen hari ini besok diambil atau kita pesen pagi baru siangnya kita ambil diatur jadwalnya seperti itu jadi gak langsung udah ada di tempatnya karena dalam setiap negara pasti mempunyai ciri khasnya masing-masingnya apalagi dalam soal makanan cemilan dari bahan dasar bumbu-bumbunya itu pasti berbeda dan mereka juga sebenarnya ada kadang kita apa ya berbeda namanya itu atau cara buatnya nah seperti ini hasilnya sekarang kita bahas cemilan yang satu ini di saat bulan puasa juga banyak yang mencarinya yaitu tahu isi atau gorengan tahu kalian bisa isi dengan toge dengan bihun wortel atau sayuran yang menurut kalian itu paling suka ya sekarang kita lanjut di cemilan yang ini yaitu pisang coklat kali ini aku bikin yang manis-manis bahan-bahannya itu kulit lumpia pisang dan coklat terserah ya kalian lebih suka coklat yang hitam agak pahit gitu kan gak terlalu manis maunya bukan pahit ya tapi ada sedikit rasa yang pahit seperti itu nah seperti biasa bahannya itu cukup simple kalau ada kulit lumpia kalian bisa bikin markabak telur risol atau cemilan lainnya dan ini hasilnya pokoknya enak banget ya coklatnya itu lumer bikinnya juga gak susah selamat menikmati nah sekarang kita bahas tentang cemilan yang satu ini namanya getas ketan bahannya itu sangat simple juga yaitu tepung ketan roast bran dan gula pasir oke teman-teman kita lanjut lagi dengan cemilan yang satu ini namanya roti gulung bahan dasarnya itu roti tawar ya untuk rotinya kalian bisa sesuaikan disini aku memakai ada mesi seres mentega ada coklat yang pokoknya sesuai selera kalian ya dan jangan lupa ada tepung roti juga buat baluran di luarnya cukup simple bikinnya tapi rasanya pokoknya mantap banget coklatnya itu bikin lumer ya selamat mencoba oke kali ini aku ada sedikit cerita jadi sebelumnya sebelum aku pindah di majikan ini dulu ya setiap bulan kuasa aku paling suka bikin goreng-gorengan atau sop buah itu dengan jumlah yang banyak dikarenakan di sekitar tempat itu banyak banget orang Indonesia yang sama menjaga pasien kalau sore mereka membawa pasien ke taman ada juga yang jauh dari toko Indonesia dan kebetulan Alhamdulillah tempat aku itu deket dengan toko Indonesia malah ada tiga ya jadi sebagai rasa sujud syukur aku rasa bersyukur aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik maka aku bikin lumayan banyak jadi aku bagiin pada mereka ya buat takjil ada juga ketika buang sampah kan kita kumpul ya nungguin mobil sampah nah ini aku bagi-bagiin buat mereka kalau untuk bikin sop buah sendiri sebenarnya gak tiap hari sih tergantung buah-buahannya karena aku kan cuma sendirian dan kakek juga gak makan jadi aku gak masak kalau lagi sibuk ya aku cuma ke toko Indonesia beli makanan nanti sore ngambilnya jadi jarang masak sih untuk buka puasa hanya bikin takjil aja apa berupa gorengan sop buah atau es cincao ya seadanya karena sayang sih kalau beli banyak-banyak gak bikin juga jadinya kebuang gitu kan jadi mau bazir ya mendingan kita bikin banyak tapi kita bisa bermanfaat jadi bisa makan bareng-bareng sama teman-teman lainnya ini juga adalah salah satu minuman seger favorit aku yaitu es campur kenapa dinamakan es campur ya karena isinya campur-campur jadi ada bubur pacar ada candil ada apa ya cincao hitam pokoknya apa aja yang ada di pasar misalkan aku lihat aku beli jadi aku semuanya campur gitu kan pokoknya dijamin rasanya pasti seger banget apalagi pas bulan puasa ya dari pagi sampai sore menahan lapar dahaga minum yang seger-seger pasti langsung nyus di tenggorokan tapi jangan lupa ya teman-teman usahakan kalau buka puasa itu kita minum air putih dulu ya biar peredaran itu semakin lancar dan kita juga perutnya gak langsung kaget gitu kan kalau makan atau minum yang dingin yang panas kayak gitu jadi harus usahakan minum air putih dahulu oke terima kasih semuanya jangan lupa tetap dukung support channel youtube fitri helen agar aku semakin semakan membuat konten-konten berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye